Kita harus ambil belajaran, tidak selamanya semuanya harus diwarnain Sampai dalam sebuah hadis dikatakan Cahaya seorang mu'min akan sangat terang sesuai dengan kadar uban yang ada di kepalanya Dan kalau tidak salah juga akan dicatatkan pahala disiap oleh ubannya Selama dia dalam keadaan Islam Selama dalam keadaan Islam Kemudian selanjutnya dalam kisah Israeliyat diceritakan Israeliyat maksudnya cerita dari Bani Israel Ini kata Nabi SAW Kalau Bani Israel sedang menceritakan Jangan kalian benarkan, jangan juga kalian tolak Artinya kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita iakan Kalau tidak susah kita tinggalkan Bahwa Nabi Ibrahim Al-Khalil Al-Khalil artinya kekasih Ini julukan Nabi Ibrahim Al-Khalil dikenal dengan Khalil Rahman Kekasihnya Sang Pencipta Allah yang Maha Penyayang Ketika pulang dari mengorbankan anaknya Ismail Al-Khalil kepada Tuhannya Yang Maha Mulia dan Maha Suci Sarah istrinya melihat pada janggutnya ada sehelir rambut putih Ibrahim adalah orang yang pertama-tama beruban di muka bumi Maka Sarah seorang orang tidak mempercaya kejadian tersebut Lalu dia perlihatkan rambut itu kepada suaminya Ibrahim memperhatikan rambut itu dan merasa tertarik kepadanya Sebaliknya Sarah tidak menyukainya Dia meminta Ibrahim menghilangkannya Tapi dia tidak mau Maka datanglah Malaikat Maud selain berkata Assalamualaika Ya Ibrahim Maka nama beliau yang asli adalah Ibram Tapi Malaikat Maud menambahinya dengan huruf H Sehingga dan huruf H dalam bahasa Suryani berarti ungkapan penghormatan dan pemulihaan Oleh karena itu Ibrahim senang dipanggil dengan nama itu Dia berkata Aku bersyukur kepada Tuhanku dan Tuhan segala sesuatu Malaikat itu menjelaskan Sungguhnya Allah benar-benar telah menjadikan kamu orang yang terhormat di kalangan penghuni langit Dan penduduk bumi Dia memberimu tanda kehormatan dan keagungan pada namamu dan fisikmu Adapun namamu kamu dipanggil Ibrahim Baik di langit maupun di bumi Sedangkan pada fisikmu Allah menjadikan keagungan dan cahaya pada rambutmu Masih dengan rambut putih Ibrahim menceritakan kepada Sarah Semua yang dikatakan Malaikat Lalu dia berkata Inilah yang kamu benci Justru merupakan cahaya dan tanda keagungan Tapi aku tetap tidak menyukainya kata Sarah Tapi aku menyukainya sahut Ibrahim Bahkan kemudian dia berdoa ya Allah Tambahkanlah kepada aku cahaya dan keagungan Maka keesokan harinya janggut Nabi Ibrahim AS menjadi putih semuanya Dalam sebuah atar Nabi Maksudnya ini keagungan kenapa Karena dengan itu dia jadi ingat akhirat Altyazı Maksudnya ini berjaya dan sebut Terima kasih.